PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Sebelum Al-Hashir 58 Tadi ayat ke 11 Allah meninggikan derajat orang yang ada ilmunya Gampang Ada ilmu Kadang orang, kok aku pengen sukses Gimana caranya dia sebar Sivi lamaran ke 20 perusahaan Dalam satu hari Besok gimana sebar lagi lamaran 20 perusahaan Dia lupa yang harus ditingkatkan Bukan hanya surat lamaran Tapi nilai dirinya juga Saya kenal seorang fotografer Yang dia gak pernah ngelamar kemana-mana Yang dia lakukan setiap hari Sibuk meningkatkan kemampuan dirinya Akhirnya orang nyari Ada mau nikah Pak, saya mau nikah Di foto sama bapak ya Kapan neng? Bulan depan pak Maaf jadwal bapak penuh sampai 2 bulan ke depan Akhirnya yang nikah bilang kayak gini Pak, saya ganti nikahan saya Jadi 3 bulan lagi Yang penting di foto sama bapak ya Saking ahli Untung dia cuma ganti jadwal Bukan ganti calon Jadi nikah sama si bapak Masya Allah Ya Masya Allah ya Ahli, beneran Nih Keras sama diri kita sekarang Nanti dunia yang bakal datang dengan lembut kepada kalian Ya Karena kalau kita lembek sama diri kita sekarang Eh, yang lain juga gak ngapalin Yang lain juga gak bikin PR Yang lain juga gak masuk sekolah Ya Bapaknya juga tetap kaya Ntar bisa diminta duit dari bapaknya Ya, punten Ya Allah Ada anak tengil sebentar di TV Ya Ngebully anak orang Sampai bapaknya sekarang masuk penjara Ya Kekulik semuanya Gara-gara anaknya berulah Ya Segitu tuh satu kasus Ya Nanti di hari akhir Setiap perbuatan ada petanggung jawabannya Satu kasus aja ngejungkel lah Ya Insya Allah Yuk pake ilmu Bismillah Nanti Kalau kita kerasa diri kita sekarang Iya yang lain lagi pada main mobile legend Push rank gitu ya Kita Tetap ngapalin Belajar Maka kalau nanti masa depannya beda Gak aneh Ya Sekarang kita temen satu kelas bisa jadi Tapi bisa jadi 40 tahun kemudian Kenapa ya dia udah punya perusahaan Aku malah punya banyak utang Karena diri kita di masa depan Tergantung kita ngapain aja yang sekarang Itu ya Contoh ya Contoh Pernah mendengar nama Imam An-Nawawi Harus satu ya Sebutkan Dua dari kitabnya saja Hadis Arbain Selain itu Atibia Riyadus Salihin Ya Nama kitabnya juga pernah dengerin Insya Allah ya Amna Imam An-Nawawi Meninggalnya Meninggalnya Ada beberapa perbedaan pendapat Tapi yang paling roji Menurut kami adalah Beliau wafat usia 45 tahun Bagaimana cara hidupnya Kata ulama Saking banyaknya karyanya Ya Saking banyaknya karya beliau Itu kalau jumlah karya tulisnya Dibagi dengan jumlah usianya Maka perhari Imam An-Nawawi itu Menuliskan 4 halaman ilmu Menulis kitab itu 4 halaman baru sehari Meskipun itu mustahil ya Karena kan gak mungkin Dari lahir blojor Oe Langsung menulis kitab Gak mungkin Ya Jadi ada proses beliau belajar dulu Tapi saking produktifnya Beliau itu menghabiskan Dari matahari terbit Sampai tenggelamnya Mengikuti 12 kajian ilmu Rata-rata Dan juga Dari matahari tenggelam Sampai terbitnya Itu Menuliskan ilmu Sampai pernah ada 2 tahun episode Dalam usianya beliau Itu punggungnya beliau Gak pernah ketemu kasur Kapan dong tidurnya Di meja Waktu lagi nulis Kecapean Ketiduran Barang 15 menit Kebangun Barang 1 jam Kebangun Lanjut nulis lagi Ninggalin meja Menulis Hanya ketika sholat Belajar dan mengajar Atau kalau harus ke kamar mandi Ya Makanya coba lihat ya Umur 45 tahunan Sampai sekarang Udah wafat 800 tahunan Kitabnya masih dipakai Ngaji di mana-mana Ngalir gak itu pahala Sebagai umat muslim Yang ingin ke surganya Allah Sadar perlu pahala Coba Umur 45 tahunan Pahala 800 tahunan Iri gak Iri ya Asya Allah Kok itu kan imam besar Ada gak contoh yang zaman sekarang Oke Ada buku legendaris Yang selalu dipakai Untuk belajar Ngaji orang se-Indonesia Warnanya hitam Ada 6 jilid Namanya buku Ikro Salah satu adab Dalam belajar kitab itu Kita tahu siapa nama Musonifnya Penulis kitabnya Siapa? Ada Kiai-nya tuh Fotonya di belakang Ya Siapa? Oh saya tahu ya Masya Allah Kiai Haji Azadhumamumtaz Berkah Kalau tahu ya Yang belum tahu Silahkan dilihat lagi Foto beliau Data yang saya dapat Buku Ikro itu Cetakan resmi Yang resmi ini ya Cetakan resmi Yang telah terjual 150 juta kopi Berarti minimal Beliau punya pahala Bacaan Al-Quran Dari 150 juta orang Minimal Insya Allah Ya Segitu Baru resminya Belum Bajakannya Indonesia Tengah Nah Kalau misalkan ada orang Beli buku bajakannya Tetap ngalir gak pahalanya Bagi beliau Ngalir jelas ya Apalagi kadang Bukan satu anak Satu Ikro Satu TPA Satu TPK Satu Ikro Isinya 30 anak Belum lagi ternyata Dari satu TPK itu Nanti ada yang kedepannya Jadi kepala sekolah Jadi Kiai juga Punya anak-anak Dipakein lagi Ikro Masya Allah Itu mahalanya Padahal Kenapa beliau Di fotonya itu Pake tongkat Karena dari usia 18 tahun Pak Kiai Sudah gak bisa berjalan Harus pake kursi roda Dari umur 18 tahun Umur-umur Umur-umur asik-asiknya Main itu Tapi beliau udah Harus gak bisa kemana-mana Terus gimana Pengen jadi manfaat Masya Allah Ya udah Beliau mungkin Bukan digolongkan Sebagai ahli tafsir Ahli hadis Apa itu yang diketahui Ya udah huruf hijaya Itu weh Selagi niatnya Lilahi ta'ala Allah yang langgengkan Karyanya Masya Allah ya Kalau belajar ilmu hadis Contoh Ya Nanti Orang suka bilang Kalau dari sudut pandang awam Kadang disebutkan Kitab hadis pertama itu Muwato'nya Imam Malik Ya Padahal Kata guru-guru kami Di Mahat Khadimus Sunnah Kami sedang belajar Jurusan hadis Disitu beliau Menyebutkan Guru-guru kami Bahwa ternyata Di saat itu Kitab Muwato' itu Gak cuman satu Gak cuman dari Imam Malik doang Ada banyak dari Imam-imam yang lain Nah Imam Malik Ditanya oleh muridnya Kenapa menulis Muwato' lagi Wahai Imam Beliau menjawab Apapun yang diniatkan Karena Allah Allah yang akan Melanggengkannya Karena kalau sekarang Orang nyebut kata Muwato' Pasti Imam Malik Padahal di zaman itu Ada lebih dari Satu kitab Muwato' Ya Isinya sekitar Tujuh ribuan hadis InsyaAllah Ya Gitu ya Ilmu Takwa Prestasi Jangan alergi Ilmu itu ibarat Mahkota yang tidak terlihat Membuat engkau Membuat engkau Ditaati Dan nasihatmu Didengarkan Tidak kelihatan Mahkotanya Dan ilmu itu Beda dengan harta Kalau harta Kita punya emas Satu ton Dibawanya berat Dan takut dicuri Ilmu Dia tidak bisa dicuri Dan ringan Untuk dibawa Apakah kalian pernah Ngelihat Ustazah atau Ustaz Disini Yang jalannya Tengkleng Berat Saat kenapa Kepalanya miring Sebelah Iya Kebanyakan Baca kitab Jadi berat Ilmunya Gak ada Dan gak bisa dicuri Bisa gitu Dicuri Lagi tidur Dicolokin flash disk Di kupingnya Diambil Datanya Gak ada Aman Makin dibagikan Makin berkah Bener Mulihat tuh Pake ilmu Ilmu Takwa Prestasi Udah habis Prestasi Ini adalah Cara paling baik Kenalin diri kita Misalkan kayak gini Kalian ketemu orang Entah di mal Entah di pasar Entah di jalan Dia baru turun Dari kendaraannya Orangnya pun Mingkem Tapi orang Di sekeliling kita Pada berkata Loh Dia kan Penemu perusahaan ini Dia kan penemu teknologi itu Orangnya diem Prestasinya Memperkenalkan Siapa dirinya Oh ini cara Ngenalin diri Paling keren Daripada ada orang Yang apapun Segala hal tentang dirinya Ih Sekolahnya bagus ya Saya yang mendirikan Ih Masjidnya bagus ya Saya yang bangun Ih Anak-anak disini Soleh hal semua Saya yang ajar Eh Ngaku-ngaku Didengernya enak Atau enak Segala hal Tentang dirinya gitu Kadang Penderitaan juga Nggak mau kalah Kenapa ini rame-rame Iya nih si Ini abis jatuh Dari motor Spionnya lepas Baru spion lepas Saya kaki lepas juga pernah Nggak mau kalah Penderitaan juga Masya Allah Ya Kadang nanya pun Hanya untuk Mukodima Kesombongan Insya Allah Ya Jem Bud Anaknya sudah hafal Berapa jus Alhamdulillah Satu jus Jus ama Terusin Terusin Biar kayak anak saya gitu Saya kan ngedidiknya Luar biasa Nggak peduli sama orang Cuma pengen mukodima aja Ya Sampai ada yang ngeliat kucing Juga bisa jadi sombong Gimana caranya Eh Kucingnya lucu ya Seperti singa Jadi inget waktu jalan-jalan ke Singapura Wah itu kan tiketnya Nggak nyambung kok Biarin Terserah Gimana orang sombong aja Udah Ya Didengernya enak atau enak Segala hal tentang dirinya Kadang segala hal pun negatif Mendung Ah ngaco nih Mendung nih Ngaco Allah Udah mendung kayak gini Perempatan depan pasti macet Lampu merahnya satu abad Hyperbola Ya Ada lampu merah satu abad Ya Insya Allah ya Ada sarapan apa mah Di rumah Ada nasi kuning deh Nasi kuning yang di depan Hah Pucat Kuningnya nggak enak Tapi pelan-pelan dicemilin abis Macet bentar Ngel Parah nih kota Macet begini Di luar negeri Nggak ada nih macet-macet kayak gini Keluar negeri juga padahal Belum pernah Yang penting ngomel dulu aja Pernah dengar orang kayak gitu Tenggar jelas suaranya Karena bisa jadi suara kita sendiri Bangun tidur ngeluh Badan tuh remuk Bohong Coba badan remuk bisa bangun Bisa bangun Allah Di kelas belajar Kepala saya tuh pecah Ngerjain soal ini Bohong Coba kepala pecah di kelas Repot Harus dipel darah Dimana-mana Di perbola Tiap hati ya Menderita tuh bukan karena Nggak ada nikmat Tapi nggak ada syukur Insya Allah Aduh pusing Ganti Alhamdulillah ya Allah Berarti masih punya kepala Ya Udah nggak ada kepala Mah nggak bisa pusing lagi Insya Allah Udah lah Gitu aja ya Ya mau takwa prestasi Udah Bismillah ya Kalau sudah pakai prestasi Udah Kata Ali bin Abi Talib Karamallahu Acahu Karamallahu Acahu Karamallahu Acahu Kan keren ya Kalau kita nggak perlu Banyak membuktikan Siapa diri kita Karena orang yang sudah Cinta kepada kita Nggak butuh itu Ya Dan orang yang benci sama kita Nggak peduli kita Mau kayak gimana juga Ya Bagian yang kita inginkan Kan bukan disukai makhluk Tapi disukai Allah Ya udah tenang aja Ilmu Takwa Prestasi Yang ketiga Hikmahnya adalah Kalian pemuda Harus galau Ulangi Harus galau Galaunya juga yang positif ya Sebagaimana dulu Salahuddin Alayubi Juga pernah capek Dalam belajar Dalam berlatih Tapi setiap kali capek Galau Ya Allah Baytul Maktis masih belum kembali Ke tangan kami ya Gimana bisa aku Bersantai-santai Seperti ini Belajar lagi Galau Galaunya mikirin umat Ada kata seorang Ali Tafsir Pernah berkata Kalau ada orang mati Dalam keadaan mikirin Dirinya sendiri aja Disebutnya mati kerdil Namanya Gak jadi apa-apa Ya Boro-boro jadi tokoh Ya Udah tiga tuh meletus Alhamdulillah Untung bukan kepala kita ya Petar Kepala Berarti Berarti telinganya masih Berfungsi Ya Alhamdulillah Nah biasanya Kalau kaget gitu Ketahuan orang aslinya Karena kan teko Hanya mengeluarkan isi teko ya Kalau memang banyak Mengingat Allah Kadang kagetnya Astagfirullah Innalilahi Tapi kadang ibu-ibu Ada yang kagetnya Macem-macem ya Insya Allah Ayam, 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 ayam Mending lah Kalau ayam Kadang ada yang Tidak layak disebut juga kan Ya Ya sudah lah ya Insya Allah Baik, lanjut ya Si galau-galau yang baik-baik ya Galau yang baik-baik Dan persamaan dari semua orang Yang akhirnya sukses di dalam Islam Mereka memang lebih banyak Mikirin urusan orang lain Daripada ngurusin diri sendiri Urusan orang lainnya Juga bukan kepo Pengen tahu doang ya Kadang pengen tahu Eh, eh, dia selingkuh sama siapa sih Gak usah Gak ada urusan Selingkuhannya yang masih Gak ada urusan Kita meninggal gak ditanya kelakuan orang Fokus aja di solusi Orang ada masalah Kita yang paling pertama bantu Ya, galau-nya mikirin masalah bagi umat Ya Insya Allah Udah galau Makanya kalau misalkan ada pemuda di sini Yang galau-nya cuma gara-gara main handphone Push rank-nya kalah melulu Blunting handphone Aduh, itu mah ya Bukan pemuda yang diharapkan Islam ya Insya Allah Yang terakhir Lihat siapa yang kalian tempel Maksudnya kalian deketnya sama siapa Ya, karena itu juga menentukan Nanti kalian ke depannya seperti apa Kadang ada yang komen Kok bukannya berteman itu dengan siapa saja Betul Berteman dengan siapa saja Tapi kalau mengambil nasihat Dan mendengarkan teladaan Ya, yang dijadikan teladaan Dan untuk didengarkan nasihatnya Itu mesti pilih-pilih Ya, temenan silahkan sama siapa saja Tapi mengambil teladaan Mendengarkan nasihat harus pilih-pilih Kayak misalkan gini lah Kita pengen jadi pemain bola yang hebat Yaudah latihannya sama Messi Masa malah ke Save Juna Nanti jadi koki Ya Insya Allah Jadi kayak gitu Lihatnya Lihat siapa yang kalian tempel Yuk Udah mustahil Tiap hari teman-teman nongkrongnya Cuma teman-teman main Mobile Legends Nongkrongnya di warung kopi Itu juga cuman pesan ST Tapi numpang wifi 6 jam Nggak modal ya Terus berharap Tau-tau jadi hebat Tau-tau ada orang datang Ngasih piala Selamat kamu udah juara Selamat kamu udah jadi direktur Gimana ceritanya Ya Mustahil ya Bukan hal yang mustahil itu Hil yang mustahil Ya Kebaliknya Saking nggak mungkinnya Kok tapi tau-tau Dapat warisan Orang tuanya meninggal Ya dapat warisan Tapi nggak bisa Mengelolanya Bisa jadi dosa Uangnya Dan nggak jadi manfaat Bisa habis lagi Udah lah ya Nah seperti itu Bismillah Itu baru kisah Dari tentang Yusya bin Nun Kuritian Nabi Musa Tapi ada begitu banyak hikmah ya Tapi Bismillah Yang pasti Jangan alergi Sama masalah Tadi Silahkan Sibuk dengan ilmu Takwa Prestasi Kalau capek Silahkan istirahat Sesekali nggak apa-apa Tapi juga jangan jadi rebahan Kok ilulah kok Kok ilulah Tidur siang Nabi juga tidur siang Sebelum zuhur Atau setelah zuhur Tapi tidur siang Setelah zuhur Bangun-bangun Asar Yaitu kebablasan ya Tidurnya Yaka silahkan ya Insya Allah Kita sisikan waktu Untuk lebih banyak Tanya jawab Atau diskusi Dikembalikan dulu Kepada kakak-kakak Yang siinya ya Atau dikoneksi Barangkali saya ada Salah menyampaikan Tolong dikoneksi ya Allah Alhamdulillah Masya Allah ya Tadi kita sudah Sedikit mendengar Penjelasan materi Dari Ustaz Dini Ustaz Kita ada pertanyaan Ya Ustaz Sama hari ini kan Tentang hijrah ya Ustaz Nah berdasarkan Pengalaman Ustaz hijrah Pernah terpikir gak Ustaz Kenapa ya Saya gak hijrah Dari duanya Kalau tahu hijrah Tujuh ini Masya Allah Kenapa Gak kepikiran dari dulu Iya gitu ya Sama kayak Pernah ada Kajian Peranikah Ustaznya berkata Kayak gini Ustaz Handiboni Katanya Bilang kayak gini Nikah itu enaknya Cuma 5% Sisanya Enak banget Menyebalkan Kasian para jomblo Iya hijrah itu nikmat ya Tapi Bicara tentang nikmatnya Harus dirapihkan dulu Definisi nikmatnya Karena kalau bagi kita itu Nikmat adalah Segala keinginan yang terkabul Pengen punya rumah Dapet rumah Pengen naik jabatan Naik jabatan Maka Ketika hijrah Bisa jadi Malah akan dapat kekecewaan Karena nikmatnya itu tadi Iya Karena nanti pelan-pelan Bukan berarti Kalau misalkan kita Udah hijrah Takwa Nurut sama Allah Terus hidupnya Jadi gak akan ada masalah Gitu Ada Jangan heran Kalau malah tambah banyak Masalahnya Setelah hijrah Setelah tobat Kok malah tambah banyak Masalahnya Iya Tapi Ternyata Bagi kita Itu jadi masalah Karena memang bisa jadi Sudut pandang kitanya aja Yang beda Ya Kayak contoh Kata saya ini Setelah diminum Bakal jadi masalah Karena harus jadi sampah Dan harus dibuang Tapi kata pengusaha Daur ulang Oh ini dikumpulin pak Di dasar tempat sampah Juga digali Ya Padahal bendanya sama Atau ada orang Ngeleksi buku komik Ilang satu buku komiknya Nangis dia ngejerit Tapi bagi yang tidak Mengoleksi buku komik Ilang satu lemari pun Biasa aja Ya Karena memang Bahagianya yang menentukan Maka Definisi nikmatnya ini Yang mesti diluruskan dulu Karena pelan-pelan Nanti akan berubah Nikmat itu bukan ketika Keinginan kita dikabur Tapi nikmat adalah Apapun yang membuat kita Tambah dekat semuanya Mau bentuknya motor ilah Mau bentuknya dimutasi Mau bentuknya di Mau bentuknya dipotong gajinya Tapi kalau gara-gara itu Tambah banyak sujudnya Bismillah Ya Karena emang sejatinya Semua hal yang Allah berikan itu Masih berupa ujian Contoh latihannya Pak Kalau kalian naik gaji Atau ibu-ibu ya Bu Tiba-tiba sama si bapak Uang bulanannya dinaikkan Jadi 15 juta Per minggu Masya Allah Ibu-ibu mas Gampang Nyenangin ibu-ibu Baru dikasih ngayal aja Udah seneng Gimana beneran dikasih 15 juta per minggu ya Bu Dikasih uang Uang bulanan Nambah 15 juta per minggu Nikmat bukan? Bukan Ujian Kapan jadi nikmat? Kalau nih Kalau hal itunya Bisa dijadikan Jalan tambah dekat Kepada Allah Karena kalau uangnya Tambah banyak Gajinya naik Jabatan meningkat Tapi dipakai maksiat Ya musibah lah Masa jadi nikmat Ya Ilmu bertambah Izin bahkan Mohon maaf Hafalannya bertambah Nikmat bukan? Ujian Ya Karena kalau gara-gara Hafalannya bertambah Malah jadi sombong Nggak dijadikan imam Dia ngambok Dalam hati ngegerutu Yang gitu jadi imam Bagusan kayak saya Nggak ngucap Tapi di hatinya doang Bisa jadi ada yang gagal Ada yang salah Ya Ini kayak tadi Nikmat Apapun yang membuat kita Tambah dekat sama Allah Ya Jadi ketika akhirnya hijrah Tobat Misalkan Terus tau-tau Banyak masalah Bukan berarti Bukan berarti Kalau udah dekat sama Allah Nggak akan ada masalah Nggak Pakin banyak masalahnya Tapi kenapa Para nabi Para orang-orang soleh terdahulu Pahala banyak Dosa sedikit Bahkan terampuni Ujian lebih parah Daripada orang-orang Tapi tetap lebih Akhlaknya lebih bagus Daripada orang kebanyakan Ya Kenapa? Yang dikejar dari awal juga Allah Bukan keinginannya Yolah jujur-jujuran ya Kita punya keinginan Tidak manusia? Iya Allah punya keinginan juga tidak? Punya Allah ingin kita tenang Kita bahagia ya Lalu Kita jawab dengan jujur Dari akil balik Hingga detik ini Kita lebih banyak Ngejar keinginan Allah Atau ngejar keinginan diri sendiri? Yang udah ngejar Keinginan diri sendiri Bahkan ada yang sudah tercapai Ada yang udah punya jabatan Ada yang sudah kaya ya Jawab dengan jujur Apakah setelah itu Semua tercapai Sudah bahagia sepenuhnya Tanpa pernah sedih dan kecewa? Nggak Terus Harus berapa kali patah hati Dan kecewa lagi Baru kita sadar Bahagia itu bukan pada apa yang kita suka Tapi pada apa yang Allah suka Lihatlah para nabi Bahagianya bukan yang aku suka Yang Allah suka Apapun yang terjadi dalam hidupnya Bukan Waduh kok nggak sesuai keinginan? Bukan Tapi apapun yang terjadi Gimana caranya Ini jadi jalan Aku tambah dekat sama Allah Loh Udah Enak Enak kepikiran nggak? Dulu hijar Kan memang dulu akhirnya hijar Akhirnya meninggalkan semua yang di Thailand Setelah menyadari bahwa Oh Yang kata orang semua sumber kebahagiaan Udah punya semua Diperlihatkan orang yang sudah punya Lebih banyak daripada diri ini pun Tidak lebih bahagia Yulah jujur-jujuran Masih pernah ngeliat orang kaya yang stres? Ada Pernah ngeliat orang yang punya jabatan Masih mencuri dari rakyatnya sendiri? Oh ajib Pernah ngeliat yang pasangan Udah tampan Cantik Tapi masih selingkuh Lebih keras si bapak ya Sabar bang Sabar Insya Allah Tenang Tenang Insya Allah Insya Allah Ini keliatannya Kayak inara semua disini ya Insya Allah Apa lagi? Pernah ngeliat orang yang sudah populer Malah ingin mengakhiri hidupnya? Stres? Banyak juga Yaudah yuk Perlu berapa kali kecewa lagi Baru kita sadar bahwa itu bukan sumber kebahagiaan Ibarat ginilah Mereka kan udah jelas-jelas pernah dapetin itu Tapi kadang kita masih berupaya ngejar hal itu Ibarat gini Di depan ada belokan dua nih Satu ke kiri satu ke kanan Kita ngeliat yang belok kiri pada jatuh semua gara-gara ada lubang Masa kita tetap belok kiri? Nggak tahu orang pada jatuh Ya belok kanan lah Eh kanan pada selamat Yang kiri pada luka-luka pada jatuh Ibarat orang udah pernah kecewa dengan hartanya Orang udah pernah kecewa dengan jabatannya Terus kita masih segitu ngoyonya ngejar-ngejar itu semua Izin ya Kami waktu itu ngobrol sama para direktur PT PJB Waktu di Surabaya Kenapa tentang orang segitu ngoyonya berusaha pengen jadi kaya Jawabannya sederhana Satu Karena mereka belum pernah kaya Udah gitu aja Coba udah pernah kaya Biasa aja Makanya nanti ada istilah ada OKB atau ada OKL Orang kaya baru, orang kaya lama Kalau baru ya heboh memang biasanya Tapi kalau udah dari lama Eh udah weh biasa aja Ya udah gitu duit, kertas gitu aja Iya bisa beli barang Tapi barang juga bisa bosan Ya coba beli handphone terbaru Senang Hari pertama doang Coba lima tahun berikutnya Dijadiin ganjelan motornya biarin Biasa aja kan Makan all you can eat Makan sepuasnya ya Prasmanan Lima menit pertama Begitu menggoda itu daging Coba dua jam kemudian Bumoh Biasa aja Jadi emang gitu ya Kenapa tidak lebih cepat Tapi ya Bismillah Allah yang takdirkan Allah yang tentukan ya Yang pasti kalau sudah pakai kacamata Iman gak ada yang rugi Tinggal gimana caranya Sisa usia yang ada Jadi jalan tambah ke dekat Kepada Allah semuanya Insya Allah ya Allahu alhamdulillah Cukup? Ada lagi? Ya Ustaz Sebagaimana yang sudah Ustaz sampaikan Terkait Ada yang menjawab perlu ilmunya Karena kalau tahu ilmunya kan jadi tahu Oh keutamaan amalan ini Oh keutamaan amalan ini apa sih Jadi makin termotivasi Oh kepahitan yang bisa kita dapat Dari meninggalkan suatu amalan Atau melakukan apa Itu apa sih Akhirnya jadi gak mau melakukan Ya Tapi kalau diri pribadi Ya minimal ada doanya ya Seperti misalkan Alimron ayat ke-8 Rabbana La tujikulub Baada izhadaitana Wahab Lana amil Karohma Inna Kancal Wahab Atau Ya kan hati Itu bisa bolak-balik ya Makanya Salah satu doa Yang bisa Yang sering dikumandangkan Nabi Ya muqallibal Kulub Sabbit Kulbi Ala dinik Supaya ditebukan hatinya Pada Agamanya Allah Atau kalau saya pribadi Caranya adalah Ingat dosa Kayak misalkan Suatu ketika futur itu Pasti akan datang Pas futur Syaitan membisikkan Tuh lihat Yang lain juga gak segitunya Ibadah Yang lain juga gak segitu Ngoyonya Banyak yang kendor Ibadahnya Maka saya jawab Dalam hati Mereka Meskipun misalkan Cuman lima waktu Zuhurnya setengah tiga Asarnya setengah enam Seumur hidup gak pernah duha Seumur hidup gak pernah tahajud Bahkan tidak berda'wah Masih bisa ke surga gak Masih Kenapa? Karena saya tahu Dia gak punya dosa Sebanyak saya Diri ini Yang punya dosa segitu banyak Layak Allah matikan Waktu masih di Thailand Terus So-soan gak mau Beramal lebih banyak Gak mau ibadah lebih banyak Terus pengen ke surga Pakai amalan yang mana Selama ini Da'wah kemana-mana Juga belum tentu Diterima amalnya sama Allah Belum tentu Cukup buat Menggugurkan dosa-dosa yang lama Ya Karena siap kali pengen Allah Sudahlah Bismillah Ingat dosa Atau yang paling yang terakhir Sempetin wisata rohani Wisata rohani itu kemana kok? Ke kuburan Ya Kita lihat orang dulu Oh dia lebih kaya dari aku Enggak Tuh sekarang di dalam tanah juga Uangnya gak dibawa Atau kalau di Bandung Ada rumah Singgal Fati Di Surabaya Ada rumah kanker Indonesia Itu nanti ketemu tuh Sama orang-orang yang udah Di ponis dokter Usianya tinggal 6 bulan lagi Anak kecil umur 3 tahun Tapi kepalanya Hidrosepalus Ada yang bocor jantung Ada yang tumor otak Penyakit-penyakitnya gak biasa Kalau ketemu mereka Dan mereka bisa lebih Tersenyum daripada kita Seketika ketemu mereka tuh Langsung masalah kita Kita jadi receh Langsung malu Sebelum kesini Habis ngambut main game Kalah melulu Banting handphone Ya Allah Giliran akhirnya itu Mereka ya Sya Allah Lebih pandai bersyukur Dan lain-lain Itu amat sangat Menghidupkan hati Amat sangat menghidupkan hati Silahkan ya Kemarin di beberapa kajian Ada teman-teman Tuna rungu Yang gak bisa mendengar Mereka orang-orang Yang dari lahir Hingga detik ini Tidak pernah mendengarkan Satu bunyi apapun Suaranya sendiri aja Gak tahu Ya Tapi waktunya azan Bisa mereka tuh Yang ngajakin sholat Udah di setting Di handphonenya Ngegeter tiap kali Waktunya sholat Ini apa kabar Ini nempel Setahun Berapa tahun Seumur hidup Ya Malu benar-benar Menghidupkan hati Ya Sholat Dan mereka mau belajar Itu susah Coba Kita Bicara Misalkan ngejelasin Karena mereka Tidak ada inputan Tentang mulut Makanya kalau misalkan Tuli Biasanya kan Bisu juga Karena gak pernah denger kata Ini ngucap botol Gimana Ngedengar kata botol aja Gak pernah Tahu bentuknya Kayak gini Apalagi ngejelasin Tentang Allah Makanya sebagian dari mereka Dijelasin tentang 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 agama ya Ada yang bilang kayak gini Oh Allah itu ayahnya Muhammad itu ibunya ya Terus anaknya empat Abu Bakar Umar Usman Sama Ali Karena mereka gak Ngejelasinnya susah Gimana konsepnya Kita bisa jelasin Mereka gak bisa denger Gak ada jembatannya Makanya Sampai ada yang Belajar ini Berdakwanya khusus Kepada mereka Pake bahasa Kisyarat gitu ya Ada yang itu Ada kodo-kodonya Masya Allah Dakwanya kepada mereka Dan mereka segitunya Masih pengen belajar Kita mau datang Kajian Sambil ngantuk Ketiduran Kedengeran Apa yang diomongin Mereka mau fokus Kayak gimana Juga akan Kedengeran bunyi apa-apa Insya Allah Ya Dan bisa jadi Bukan kita yang Kasian nama mereka Mereka kasian nama kita Ya Karena ini dihisap nih Mereka mah gak dihisap Ya Insya Allah Itu menghidupkan hati Bismillah Ya Wallahku alam Besawal Penawadan istiqom Cilap Kalian kepanasan gak itu Pindah aja Biaran kali ini Panggung masih luas Saya Bisi zolim Cerita sedikit ya Dulu Imam Ahmad bin Hambal Pernah melihat salah seorang muridnya Berdakwa Muridnya ini berdakwa Di bawah pohon rindang Murid-muridnya ada yang di luar pohon Kepanasan Malam-malam Ditegur oleh Imam Ahmad Datang jam 3 malam Ke rumah muridnya Ketok-ketok Muridnya kaget Siapa nih jam 3 malam datang Siapa ini Ini aku Ibnu Hambal Tawadunya beliau ya Gak berkata Ini aku gurumu Gak Begitu Akhirnya Pelan-pelan Nasihatinnya juga Masya Allah Imam Ahmad itu Gak dihadapan umum Tapi tengah malam datang Pas lagi sepi Gak ada yang tahu Kalau engkau mengajar Kalau engkau adem Maka muridmu juga harus adem Kalau di jaman Imam Ahmad Saya dimarahin Udah ya Sokat tuh pindah ya Serius gak apa-apa Ya Allah Setiap tetes keringatnya Jadi peninggi derajat ya Saya aja kepanasan soalnya Apalagi kalian itu Luar biasa akwat itu Kalau laki-laki mah Pengen wudhu Gampang pak Lepas Gulung tangan Kaki selesai Coba akwat Coba gimana pak Fase pertama Lepas jarum pentu Bingung tuh Mau ditaruh dimana Kalau kerudungnya segi 4 Kan lebih ribet Ini kalau tinggal lep Lebih mudah Insya Allah Baru lepas nikob Lepas kerudung Dalamnya masih ada ciput Kalau gak ada tempat Gantungnya luar biasa Kadang wanita itu Bisa mengembangkan Kemampuan yang luar biasa Dia sanggup Membuntel kerudung Dan ciputnya Di atas kepalanya Terus wudhu Tanpa jatuh Seimbang gitu Apa ubun-ubun Kalian rata semua Atau gimana Ya Itu keren Insya Allah Di tangan Masih ada manset Di kaki Masih ada kaos kaki Dilepas di luar Kaos kaki Ada yang bukan makhrop Masuk ke dalam Bece Serba salah Masya Allah Tapi tetap Menjaga syariat Ditutup Masya Allah Berbiasa Beres pake manset Pake kaos kaki Selesai Jarum pentulnya Jarum pentulnya Yang tadi hilang Benda paling misterius Selalu beli banyak Gak pernah digadoin Tetap habis Kecuali sambil nonton TV Nyemilin jarum pentul Masuk akal Kalau habis Ini selalu habis Luar biasa Itu benda Misterius Semoga Allah Muliakan kalian Ya Masya Allah Masya Allah Jadi ada yang nanya Gak jadi Ada Tafadol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Halalkan atau tinggalkan Terus gimana Kalau misalnya Kasusnya ini Anak laki-laki Ditempon terus Sama anak perempuan Sampai anak saya itu Kalau dapet-apet Langsung terpengar Pasirnya saya Puping saya gitu Saya kan yang kita masuk Ibu yang Tidak berharian Yang ngomongin anak orang Gitu Sampai itu Nelfonnya ngomongin apa Insya Allah Bismillah Wah ini jadi bahas parenting Lebih banyak ya Tapi sederannya gini Pilar pendidikan di dalam Islam itu cuma dua Satu doa Satu doa Dua keteladanan Ulangi Satu Dua Iya Kenapa murid-muridnya Imam Syafi'i sukses semua Beliau bangun tahajud pun doain murid-muridnya Gak doain dirinya sendiri Ini cobain bismillah tahajud Tahajud itu Kan Beda Nabi dengan Rasul ya Nabi kan diberikan wahyu dari Allah Tapi tidak diperintah berdakwah Rasul itu kan diperintah Dapat wahyu dari Allah Lalu diperintah berdakwah Waktu ikra' Bismi robbika Laji kolak turun Rasulullah Muhammad SAW Itu belum jadi Rasul Tapi jadi Nabi Kenapa? Karena dari ayat 1-5 itu Belum ada perintah untuk berdakwah Kapan ada perintah untuk berdakwah? Tidak lama kemudian Ketika surat Al-Muddasir Ayat 1-7 turun Ayat keduanya KUM FA'ANZIR Bangkit dan berikan peringatan Baru jadi Rasul Dan sebelum perintah berdakwah turun Turun satu surat sebelumnya Surat Muzamil Ya Perintahnya apa? KUMILAILA ILLA KOLILA NISFAHU AWIN KUSMINHU KOLILA AUZID ALEIHI WARATI LILQUR'ANA TARUTILA Nabi Disuruh bangun KUM BANGKIT MIN LILA Dari malam Sebagian malam Illa kolila Kecuali cuma sedikit Kapan bangunnya NISFAHU Setengahnya malam AWIN KUSMINHU KOLILA Atau kurangi sedikit Sepertiga malam Buat apa Nabi disuruh bangun malam? Tahajud Gak mungkin ngeronda Gak Dan ini perintahnya turun Bahkan jauh sebelum Islam Miraj Yang perintah lima waktu Nabi punya PR sebegitu besar Mendakwahkan tawhid Kepada seluruh dunia Sedangkan ketika berdakwah Yang pertama Yang pertama percaya Cuma empat orang Istrinya Sahabatnya Mereka anak kecil Dua orang Sedangkan disitu Seburuk-buruknya tempat Di sekeliling kabah minimal Ada 360 patung berhala Orang gampang memarah Disitu Senggol bacok Ya Ada wanita Melahirkan bayi perempuan Di kubur hidup-hidup Di Arab jahiliah Itu Nabi dawah Pakai apa Senjatanya Dan Allah Memerintahkan Nabi Untuk tawhid dulu Sebelum berdakwah Cobain Kata Ustaz Arifin Ilham Rahimahullah Orang Punya orang Ahli tawhid itu Allah turunkan Yang namanya Haibah Jaladiah Seperti orang Buat ngeliat beliau Itu cinta Terdari keagungan Allah Punya aura Punya wibawa Sehingga misalkan Ada dua orang Berbicara hal yang Persis sama Satu ahli tawhid Satu gak pernah tawhid Hasilnya pasti beda Di hati pendengarnya Kok saya lebih pengen Ngedengar si orang itu ya Padahal Saya itu pernah dengar Di ustaz yang lain Padahal dia usianya Jauh lebih muda Daripada kami semua Bisa jadi Mungkin dia ahli tawhid Ya Cobain Bismillah Pake tawhid Pake doa Ya Yang kedua Keteladanan Makanya kadang Izin ya Saya tanya dulu Apakah Nabi Ngedidik sahabat Pernah mukul gak Izin saya jawab ya Kalau kepada sahabat Nabi pernah mukul Ada sahabat yang Pernah kena jewer Sama Nabi Atau mungkin Riwayat yang terkenal Yang ini Menjelang Nabi wafat Kan beliau bertanya kan Siapa yang pernah Aku zolimi Balas aku detik ini juga Ada yang angkat tangan kan Perutku pernah terpukul Tongkat oleh Kata Nabi Balas aku sekarang juga Dibelang apa sama dia Waktu aku kepukul Aku gak pake baju Coba tambah Melunjang Ketika akhirnya Nabi pun melepaskan Pakaian atasnya Dia balas mukul Atau malah meluk Nabi Meluk kan Hikmahnya apa Sahabat Ada yang pernah Kena fisik Sama Nabi Satu pun Gak ada yang ngambek Gak ada yang marah Gak ada yang dendam Gak ada yang benci Kenapa Beliau teladan Dan dikagumi Kadang kita jadi orang tua Bener bu Soleh bener Tapi soleh sendiri Sedangkan kita tahu Islam itu Rahmat Yuk jadi teladan Gitu ya Sehingga kadang Punten Kayak misalkan Itu kalau kepada Sahabat Tapi di surat An-Nisa Surat keempat Ayat 34 nya Selanjutnya Di bawahnya kan ada Nasihat tentang Kalau kita khawatirkan Istri berperilaku Nuzius Membangkang Apa caranya Ada tiga dari Allah Satu Nasihat yang baik Dua Tinggalkan dari ranjangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanakallah Mohd amriksa Doleh lantaz Subhanakallah Belik Terima kasih